Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara. Harga cabai rawit di pasar tradisional Pekanbaru Riau sejak sepekan terakhir terus melonjak. Saat ini harga cabai rawit mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Pantauan di pasar tradisional Agus Salim kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau, harga cabai rawit menyentuh 100 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya pada hari Sabtu lalu harga cabai rawit 95 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit merah asal Pulau Jawa yang harganya mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak lima hari lalu. Dipicu terbatasnya stok cabai dari daerah asal. Karena kenaikan harga, pedagang mengeluhkan jumlah pembeli yang menurun hingga 20 persen. Bukit yang hijau 100, oran 100. Naiknya sejak apa nih? Naiknya dari lima hari ini. Biasanya normalnya berapa? Normalnya rawit hijau itu 60, rait oran 60. Nampaknya petani kurang pasokannya panik. Mungkin belum panik semua gitu. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam. Di pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, 1 kilogram telur ayam dijual 29 ribu rupiah. Padahal sebelumnya berada di angka 26 ribu rupiah. Pedagang mengaku kenaikan harga terjadi sejak sebelum pemilu. Belum diketahui penyebab kenaikan harga, namun kenaikan terjadi mulai dari tingkat distributor, sehingga penjual juga terpaksa menaikkan harga jualnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.